selamat menikmati diberi kekuatan dan kesehatan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sebelum kita berkarya sepanjang hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan olehnya itu sebelum kita membaca firman Tuhan mari kita semua bersatu dalam doa kita berdoa terpuji namamu ya Allah dan Tuhan kami bersyukur berterima kasih untuk hari yang Tuhan kuduskan bagi kami terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kami Tuhan sudah sertai dalam istirahat kami sepanjang malam lamanya dan di pagi yang indah ini Tuhan kami senantiasa dibangunkan dalam penuh keberkatan Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan Tuhan sebelum kami melakukan segala kegiatan kami sepanjang hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan olehnya itu Tuhan kuasai kami dengan kuasa roh kudusmu agar firmanmu yang kami baca dan merenungkan pada pagi hari ini senantiasa dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami sehingga kami dapat aplikasikan dalam kami menjalani kehidupan kami terima kasih Tuhan ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Masmur pasal 42 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 firman Tuhan berbunyi kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah jiwaku haus kepada Allah kepada Allah yang hidup bilakah aku boleh datang melihat Allah air mataku menjadi makananku siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata kepadaku dimana alamu inilah yang hendakku ingat sementara jiwaku gunda gulana bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan rayaan mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku berharaplah kepada Allah waktu dulu bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan hipertemisia sindrom adalah sebuah kondisi ingatan yang mana seseorang dapat mengingat peristiwa masa lalu dengan sangat jelas dan detail jika dibandingkan dengan kemampuan ingatan manusia pada umumnya sindrom itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kelainan orang yang mengidapnya orang yang mengidapnya biasanya akan mengingat dengan sangat lengkap setiap peristiwa pada masa lalu termaksud peristiwa masa kecil yang dialaminya normalnya setiap orang pasti akan memiliki ingatan masa lalu bahkan masa-masa kecil masih dapat diingat hanya saja ingatan itu cukup terbatas banyak detail yang sudah dilupakan memori manusia tidak akan mampu merekam setiap peristiwa dengan sangat lengkap dan disimpan dalam waktu yang cukup lama walaupun begitu pada kondisi tertentu mengingat masa lalu juga ada manfaatnya bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Bani Kora sebagai emas murd dalam perikob ini sedang dilanda kerinduan kepada Allah sebuah kerinduan yang amat dalam sehingga ia membandingkannya seperti rusak merindukan air kerinduan itu semakin diperparah karena adanya ejekan orang-orang sekitar yang mempertanyakan keberadaan Allah kerinduan kerinduan pemasmur maka pemasmur mengarahkan ingatannya kepada masa lalu peristiwa indah ketika ia berada dalam arak-arakan umat Tuhan melangkah ke rumah Tuhan sebuah ingatan yang membuatnya mencoba membangun pengharapan di dalam dirinya bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan tidak semua orang memiliki ingatan yang sama pada peristiwa masa lalu namun tentu masing-masing orang memiliki ingatan tentang peristiwa masa lalu yang mungkin menjadi sumber kekuatan baginya dan sangat penting dan jauh lebih indah apabila ingatan masa lalu itu menyangkut peristiwa mengalami kebaikan Tuhan bagi kita amin firman Tuhan bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan di pagi hari ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan terima kasih untuk firmanmu kiranya kami semua senantiasa diberkati Tuhan untuk melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini kiranya Tuhan menuntun kami menyertai kami agar semua kegiatan kegiatan kami sepanjang hari ini dapat kami lakukan dengan pertolongan Tuhan kami berdoa untuk kehidupan anak-anak kami dalam bangku sekolah kiranya Tuhan menyertai mereka memberikan mereka akal budi hikmat kepintaran sehingga mereka dimampukan untuk belajar dengan baik ketika mereka bermain kiranya Tuhan bersama dengan mereka mampukan mereka juga ya Tuhan untuk bermain dengan baik bergaul dengan baik sehingga anak-anak kami senantiasa dijauhkan dari segala macam marah bahaya kami berdoa untuk kehidupan orang tua orang tua kami dalam usia lanjut dalam masa lansia mari Tuhan engkau juga senantiasa memberkati orang tua kami ketika mereka dalam kelemahan tubuh engkau kiranya memulihkan keadaan mereka menyembuhkan mereka dari sakit-penyakit yang mereka alami sehingga dalam menikmati masa-masa tua mereka 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 selalu merasakan kasih Tuhan dalam mereka menjalani kehidupan mereka ya Tuhan terima kasih Tuhan berkati kami semua dalam menjalani kehidupan ini berkati pekerjaan kami berkati keluarga kami berkati seluruh kehidupan kami kiranya kami semua senantiasa dimampukan untuk berkarya dan nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan ini doa kami Tuhan ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa haleluya amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan demikian renungan harian teraya pada hari ini Tuhan Yesus kiranya menolong dan menyertai kita semua dalam berkarya dan melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Shalom selamat menolong Terima kasih.